Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumali dengan saya, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal tiup, bab penalaran logis Di video saya yang pertama, saya sudah membahas nomor 1-10 Kemudian video kedua, nomor 11-20 Nah, sekarang video yang ketiga untuk khusus penalaran logis Kita akan membahas nomor 21-30 Silahkan disimak video saya sebelumnya Agar pengerjaan nomor 21-30 lebih mendalam lagi pemahamannya Oke Nomor 21 Tidak ada murid yang suka pelajaran matematika Yang tidak suka menggambar Ingat, tidak ada murid yang suka pelajaran matematika Yang tidak suka menggambar Artinya, semua murid yang suka pelajaran matematika itu suka menggambar Beberapa murid yang suka menggambar, suka menyanyi Oke, disini Sebentar, saya geser Disini ini adalah premis nomor 1 Yang ini premis nomor 2 Seperti penjelasan saya sebelumnya Kalau tidak ada kata-kata semua Atau Beberapa Atau Sebagian Secara bersamaan Maka kita bisa menggunakan tips Mencoret komponen yang sama pada premis 1 dan premis 2 Nubu ini ada kata beberapa Tapi Tapi diatasnya Ini Artinya sama dengan semua Jadi Ini Artinya semua Tidak ada murid yang suka pelajaran matematika Yang tidak suka menggambar Artinya Semua murid yang suka matematika itu suka menggambar Beberapa murid suka menggambar Suka menyanyi Disini Sama dengan semua dan beberapa Kalau ada semua dan beberapa Jawaban semua pasti salah Ini kita Coret Oke Sekarang kita cari komponen yang sama untuk dicoret Di premis 1 dan premis 2 Disini ada yang Yang sama adalah menggambar Premis 1 ada kata menggambar Premis 2 ada kata menggambar Berarti Jawaban yang ada menggambarnya dia salah Antara A dan C Mana yang ada kata menggambarnya Yang A Salah Berarti jawabannya yang C Beberapa murid yang suka pelajaran matematika Suka bernyanyi Gitu ya Tips Triknya Saya ingatkan lagi Mungkin Ada yang baru gabung Malam ini Di video ini Yang pertama Tips yang pertama Kalau ada semua Premis 1 mengandung kata semua Premis 2 Mengandung kata sebagian Atau beberapa Ya Kalau premis 1 mengandung kata semua Premis 2 mengandung kata sebagian Atau beberapa Maka kesimpulannya Sebagian Atau Be Be Ra Pa Ini pdf nya agak susah ditulis Oke Ini tips nomor 1 Kemudian tips nomor 2 Ini kesimpulannya ya Atau jawabannya Nomor 2 Coret Komponen yang sama Yang sama Pada premis 1 Dan premis 2 Coret komponen yang sama Pada premis 1 dan premis 2 Dan itu Tidak mungkin ada pada Jawaban yang benar Oke Sekarang yang nomor 22 Nah ini ada lagi Semua dan sebagian ya Semua Sebagian Ini premis 1 Ini premis 2 Berarti yang semua Kita coret Ingat tips yang nomor 1 Ya tips yang nomor 1 Tadi Kalau ada semua Premis 1 semua Premis 2 sebagian Atau beberapa Jawabannya Tidak mungkin semua Tapi jawabannya adalah Sebagian dan beberapa Ya disini kita sudah Mengeliminasi 3 jawaban yang salah Sangat lumayan ya Untuk memperbesar Chance kita Menjawab benar Sekarang kita Baca Semua murid yang mengikuti Ujian Tidak membawa handphone Semua murid yang ujian Memakai kacah mata Nah ini pakai Trix yang Kedua Mengikuti ujian Nah disini kan ada yang sama Mengikuti ujian Apakah bisa dicoret Tergantung ya Tergantung Disini pilihannya Jadi untuk Namanya tips dan trik Itu kan dilihat ya Enggak semuanya Aplikabel pada Semua soal Semua murid yang mengikuti Ujian Tidak membawa handphone Sebagian murid yang ujian Memakai kacah mata Sementara murid yang ujian Tidak memakai kacah mata Sebagian Sebagian murid yang ujian Memakai kacah mata Dan tidak membawa handphone Ini yang betul ya Daripada menggunakan Sementara Menggunakan Sebagian Jadi Sebagian murid yang Ujian Ini kan Semua murid yang Mengikuti ujian Tidak membawa handphone Semuanya Tapi sebagian Memakai kacah mata Berarti Semua murid yang Yang memakai kacah mata Dan Semua murid yang ujian Memakai kacah mata Dan tidak membawa Handphone Sebagian maksudnya Oke Kenapa B salah Karena kalau ada jawaban Sebagian dan sementara Itu lebih logis Yang Sebagian Sekarang yang nomor Dua Tiga Peraih Peringkat Sepuluh besar Dalam lomba Mendapatkan Sertifikat Badu Mendapatkan Peringkat Ketiga Berarti Badu Mendapatkan Sertifikat Ini sangat mudah Kalau ini Bisa dicoret Bisa dicoret Peringkat Dan Peringkat Berarti Nanti jawabannya Tidak ada yang Mengandung Peringkat Tapi ini sudah Tidak ada semua Tidak ada yang mengandung Peringkat Tidak ada yang bisa dicoret Tapi ini mudah Peraih peringkat Sepuluh besar Dalam lomba Mendapatkan Sertifikat Badu Mendapat Peringkat Ketiga Berarti Badu Mendapat Sertifikat Karena Dia masuk Sepuluh Besar 23A Ini mudah Tidak Tidak Pakai Trick Sekarang Nomor 24 Dalam Sebuah Kelas Sebagian Besar Siswa Hobi Sepak Bola Sebagian Besar Lainnya Hobi Bulu Tangkis Kesimpulan Yang Benar Adalah Sebagian Besar Murid Tidak Hobi Nah Ini kan Ada Sebagian 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 Pasti Yang Semua Itu Salah Lumayan Ya Kita Sudah Bisa Mengeliminasi Satu Opsi Sebagian Besar Siswa Suka Sepak Bola Sebagian Lagi Suka Bulu Tangkis Yang Yang A Sebagian Besar Murid Tidak Hobi Sepak Bola Dan Tidak Hobi Bulu Tangkis Belum Tentu Ya Belum Tentu Kemudian Sebagian Besar Murid Hobi Sepak Bola Tidak Ada Klausul Yang Menyebutkan Sebagian Besar Maaf Ada Disini Ada Disebut Sebagian Besar Siswa Hobi Sepak Bola Sebagian Besar Hobi Bulu Tangkis Sebagian Besar Murid Hobi Sepak Bola Ini Hanya Mewakili Premis Nomor Satu Jadi Kalau Hanya Mewakili Premis Nomor Satu Tidak Bisa Ditarik Kesim Bulan Sebagian Tertentu Dari Murid Merti Itu Hobi Sepak Bola Dan Bulu Tangkis Sebagian Tertentu Tidak Ada Kata Tertentu Nah Jadi Gini Kalau Hubungannya Saling Lepas Sebagian Suka Sepak Bola Sebagian Bulu Tangkis Kalau Saling Lepas Maka Dia Tidak Bisa Diambil Kesimpulan Dalam Silogisme Dua Pernyataan Minimal Satu Pernyataan Harus Memberikan Kepastian Agar Bisa Ditarik Kesimpulan Dari Kedua Pernyataan Itu Tidak Ada Yang Memberikan Kepastian Terbukti Dengan Kata Sebagian Terdapat Pada Kedua Pernyataan Tersebut Jadi Kalau Kalian Menemukan Si Logisme Premis Satu Dan Premis Dua Itu Sama-sama Ada Kata Sebagiannya Nah Maka Ini Jawabannya Tidak Dapat Disimpulkan Yang Dapat Disimpulkan Adalah Yang Salah Satu Premisnya Ada Kata Semua Kalau Ini kan Sebagian Semua Maksudnya Premis Satu Dan Premis Dua Mengandung Kata Sebagian Itu Tidak Bisa Diambil Kesimpulan Yang Bisa Diambil Kesimpulan Itu Yang Salah Satunya Harus Ada Kata Kata Semuanya Semua Misal Semua Siswa Hobi Sepak Bola Sebagian Siswa Hobi Bolo Tangki Seperti Itu Jadi Salah Satu Tips Lagi Kalau Ada Dua Pernyataan Atau Dua Premis Tidak Memberikan Kepastian Yaitu Salah Satu Indikasinya Adalah Kata Sebagian Pada Kedua Premis Atau Kedua Pernyataan Maka Tidak Bisa Ditarik Kesimpulan Next Yang Nomor Dua Lima Semua Nah Ini Bisa Ini Karena Premis Pertama Pakai Kata Semua Premis Kedua Pakai Kata Sebah Semua Kertas Kado Sangat Berguna Sebagian Kertas Kado Yang Sangat Berguna Harganya Murah Oke Tadi Pakai Tips Yang Pertama Kalau Ada Kata Semua Dan Sebagian Maka Tidak Mungkin Jawabannya Semua Kita Sudah Bisa Mengeliminasi Dua Opsi Jawaban Semua Kertas Kado Sangat Berguna Sebagian Kertas Kado Yang Sangat Berguna Harganya Murah Sebagian Kertas Kado Harganya Murah Sebagian Kertas Kado Harganya Murah Sebagian Kertas Yang Murah Sangat Berguna Tidak Ada Kertas Yang Bisa Digunakan Ini Salah Tidak Tidak Sesuai Ini Sangat Ketara Kalau Ini Sesuai Dengan Premis 1 Dan Premis 2 Oke Antara C Dan D Kita Bingung Sebagian Kertas Kado Harganya Murah Atau Sebagian Kertas Yang Murah Sangat Berguna Oke Kalau Kita Bingung Kita Pakai Tips Yang Kedua Yaitu Coret Kata-kata Atau Frase Yang Sama Di Kedua Di Kedua Premis Kertas Kado Nah Berarti Antara C Dan D Mana Ada Kertas Kado Yang Ini Berarti Ini Tidak Dipilih Berarti Jawabannya Yang D Itu Trip Tips Dan Trick Kemudian Sekarang Nomor 26 Setiap Kota Yang Memiliki Pusat Hiburan Memiliki Ciri Rawan Kejahatan Kota Hi Rawan Akan Aksi Kejahatan Kesimpulannya Oke Ini Tidak Ada Kata Semua Tidak Ada Kata Sebagian Berarti Kita Pakai Tips Atau Trik Yang Kedua Yaitu Mencoret Kata Yang Sama Jahatan 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 Berarti Yang Ada Kejahatannya Di Hapus Sayang Sekali Disini Tidak Ada Pilihan Yang Ada Kejahatannya Jadi Pinter Yang Buat Soal Berarti Tidak Ada Yang Bisa Kita Eliminasi Tapi Kita Bisa Mengeliminasi Ini Semua Semua Biasanya Salah Setiap Kota Yang memiliki Pusat Hiburan Mempunyai Jeri Rawan Kejahatan Kotahi Rawan Aksi Kejahatan Berarti Kotahi Memiliki Pusat Hiburan Berarti Yang I Tidak Satupun Pusat Hiburan Ada Di Kotahi Salah Ini Bertentangan Dengan Klausul Nomor Satu Dan Dua Tidak Satupun Pusat Hiburan Ada Di Kotahi Tapi Kotahi Kan Rawan Aksi Kejahatan Salah Satu Ciri Kota Yang memiliki Pusat Hiburan Itu Rawan Aksi Kejahatan Kemudian Yang C Di Sekitar Kotahi Terdapat Pusat Hiburan Tidak Ada Kata Di Sekitar Kita Tidak Boleh Menambahkan Keterangan Di Luar Premis Satu Dan Premis Dua Kotahi Tidak Memiliki Pusat Hiburan Salah Karena Dia Pasti Ada Karena Ada Aksi Kejahatan Berarti Yang E Kotahi Memiliki Pusat Hiburan Nomor Dua Tujuh Setiap Kolam Lele Pasti Airnya Keruh Ini Juga Perlu Kalian Tahu Yang Namanya Setiap Itu Sama Dengan Semua Setiap Itu Sama Dengan Semua Ini Saya Kasih Gini Semua Atau Setiap Ini Tips Nomor Satu Tips Nomor Dua Jadi Jangan Bingung Semua Sama Dengan Setiap Sebagian Sama Dengan Beberapa Setiap Kolam Lele Pasti Airnya Keruh Beberapa Kolam Lele Berada Di Daerah Platen Kesimpulan Yang Tepat Adalah Setiap Berarti Semua Oke Jika Ini Tidak Pakai Semua Atau Berapa Jika Ada Kolam Lele Di Klaten Pasti Airnya Keruh Ini Benar Karena Premis Satu Semua Atau Setiap Semua Kolam Lele Pasti Keruh Mau Di Klaten Mau Di Jawa Barat Mau Di Jakarta Setiap Kolam Lele Pasti Keruh Beberapa Kolam Lele Berada Di Klaten Berarti Jika Ada Kolam Lele Di Klaten Pasti Airnya Keruh Yang B Kenapa Salah Ada Kata Sawah Ingat Kita Tidak Boleh Menjawab Atau Memilih Jawaban Yang Ada Kata Di Luar Premis Satu Dan Premis Dua Ada Sawah Juga Sawah Sawah Ini Mudah Karena Tidak Ada Sawah Di Setiap Kolam Lele Pasti Airnya Keruh Berapa Kolam Lele Berada Di Daerah Klaten Nomor 28 Setiap Smartphone Pasti Memiliki Dua Kamera Yaitu Kamera Depan Dan Kamera Belakang Remis Nomor 1 Semua Kamera Belakang Memiliki Resolusi Lebih Besar Dari Kamera Depan Remis Nomor 2 Ini Tidak Ada Tips Dan Trik Jadi Kita Harus Benar Benar Pakai Logika Kita Nomor 28 Sayang Sekali Oke Setiap Smartphone Pasti Memiliki Dua Kamera Yaitu Depan Dan Belakang Semua Kamera Belakang Memiliki Resolusi Lebih Besar Dari Kamera Depan Orang Selfie Ini Pasti Salah Ini Gak Ada Orang Selfie Di Sini Perkataan Orang Selfie Kemudian Kamera Depan Pada Smartphone Memiliki Resolusi Yang Lebih Kecil Dari Kamera Belakang Ini Betul Juga Kalau Yang Nomor 2 Disebutkan Kamera Belakang Resolusinya Lebih Besar Artinya Kamera Depan Resolusinya Lebih Kecil Oke Ini Kita Tinggal Dulu Smartphone Memiliki Kamera Depan Atau Belakang Salah Salahnya Di Atau Bukan Atau Tapi Dan Kalau Atau Berarti Salah Satu Kamera Depan Aja Atau Kamera Belakang Saja Tapi Kalau Dan Berarti Keduanya Maka Ini Salah Kemudian Tidak Semua Smartphone Memiliki Kamera Beresolusi Tinggi Disini Tidak Ada Menyebutkan Resolusi Tinggi Tapi Resolusi Lebih Besar Perbandingan Tidak Ada Ini Salah Semua Kamera Pada Smartphone Harus Tidak Ada Kata Mengharuskan Disitu Maka Salah Yang Benar Adalah Yang B Yang Paling Benar Kemudian Nomor 29 Setiap Smartphone Baterainya Tahan Lebih Dari 6 Jam Berarti Semua Kalau Setiap Smartphone Opa Adalah Salah Satu Merk Smartphone Berarti Opa Tahan Lebih Dari 6 Jam Ini Berarti Yang B Langsung Ini Gampang Opa Baterainya Tidak Tahan Lebih Salah Kan Semua Setiap itu Artinya Semua Agar Baterai Opa Tahan Lama Maka Harus Diisi Tidak Ada Kata Diisi Opa Tidak Termasuk Smartphone Ini Sudah Dikasih Tahu Smartphone Kok Ini Bilang Tidak Smartphone Berarti Salah Agar Baterai Opa Tahan Lama Maka Harus Diisi Selama 6 Jam Tidak Ada Penalaran Logis Kita Harus Stick On Premis Yang Disajikan Kalau Tidak Ada Keterangannya Tidak Usah Dipilih Seperti tadi Harus Diisi Tidak Ada Kata Harus Diisi Di Tidak Termasuk Smartphone Sudah Disebutkan Kok Di Merk Smartphone Harus Diisi Selama 6 Jam Tidak Ada Di Sini Bukan Selama 6 Jam Tapi Daya Tahannya 6 Jam Bukan Harus Diisi 6 Jam Itu Berpikir Logis Sekarang Nomor 30 Setiap Aparat Pasti Mengenakan Seragam Ingat Setiap Aparat Pasti Menggunakan Sepatu Dalam Tugas Kalau Ini Gampang Tinggal Digabung Setiap Aparat Pasti Mengenakan Seragam Dan Menggunakan Sepatu Dalam Tugas Tugas Ini Pakai Dan Bukan Pakai Atau Ini Salah Atau Salah Atau Salah Setiap Aparat Pasti Mengenakan Seragam Setiap Aparat Pasti Menggunakan Sepatu Ada Kata Juga Berarti Dan Sekarang Tinggal Kita Pilih Antara BCD Ini Setiap Artinya Semua Semua Setiap Aparat Pasti Bersepatu Dan Sebagian Berseragam Ini yang Salah Bukan Sebagian Tapi Semua Karena Disini Premisnya Setiap Setiap Artinya Semua 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 Aparat Pasti Bersepatu Dan Berseragam Saat Bertugas Ini benar Sebagian Aparat Salah Kalau Sebagian Karena Jawabannya Setiap Setiap Jadi Tadi Tips Dan Triknya Sebentar Saya Coba Rangkum Tips Dan Triknya Sebentar Mana Sebentar Saya Kok Agak Oke Ini Jadi Kalau Saya Rangkum Jadi Saya Ini Juga Mengajar Mengerjakan Sekaligus Memfilter Menyaring Menyaring Tips-tips Yang Kiranya Bekerja Bekerja Dengan Baik Di Penalaran Logis Nah Ini Saya Rangkumkan Tips Dan Trik Penalaran Logis Nomor Satu Apabila 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 Sebentar Ini Saya Potong Dulu Laja Videonya Biar Tidak Terlalu Panjang Tidak 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 Tidak